Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda cancer ya Sun, Moon, dan Rising untuk peride bulan Juli 2024, oke? Reading kali ini sepasangan umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya? Oke, yang pertama ada kartu King of Pentacles terus The Hierophant Empat Tongkat King of Cups, The Chariot Queen of Cups, Ace of Wands The Sun Page of Wands dan terakhir kartunya Knight of Pentacles ya? Oke, terus tema untuk bintang cancer untuk bulan Juli 2024 adalah kartu tujuh tongkat ya, Seven of Wands. Oke, jadi ceritanya cancer, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juli nanti sepertinya akan lagi lebih fokus gitu ya untuk berjuang terus ya mungkin ada suatu hal yang sedang kamu perjuangkan nantinya jadi kira-kira apa perjuanganmu cancer? misalnya mungkin ada yang lagi berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru ya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja mungkin lagi memperjuangkan target ya target pekerjaan target keuangan ya mungkin lagi memperjuangkan juga hubungan cinta dengan seorang jadi ada upaya gitu ya semangat pantang mundur upaya terus berjuang selama bulan Juli yang akan datang dan lihat di bawahnya dari kartu default jadi sepertinya memang ada yang lagi mencoba untuk berjuang ya berjuang untuk memulai sebuah lebaran baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke, di bawahnya lihat dari kartu lima pedang dan tiga cawan jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki ya hubungan dengan orang-orang terdekat mungkin dengan teman dengan keluarga mungkin dengan orang yang kamu sukai mungkin dengan orang-orang tetapi di sisi lain kenapa memang ada sebuah rintangan gitu ya mungkin ada sedikit kesalahpahaman yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini cancer ya dengan orang tersebut jadi coba untuk lebih bersabar ya bagian lain bisa diartikan juga mungkin kan itu lagi mencoba nih untuk mencari pertolongan bantuan dari orang lain untuk mempermudah jalanmu ya dikarenakan apa dikarenakan memang ada sebuah rintangan yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini dan semuanya itu telah kamu diskusikan dengan orang-orang terdekat tiga cawan ya ini sudah kamu alami akhir-akhir ini ya oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu tujuh tongkat sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juli memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan cancer ya jadi kira-kira apa perjuanganmu kali ini ya oke sekarang kita lanjut di tengah-tengah lihat ada kartu King of Pentacles jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo dan Capricorn ya oke jadi ceritanya di awal bulan ya minggu pertama beberapa dari kalian mungkin akan lebih fokus memikirkan situasi dalam segi materi seperti keluarga pekerjaan dan keuangan misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja mencari uang ya mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan mengejar target dalam segi materi ya mungkin ada juga yang lagi sibuk dengan urusan keluarga di minggu pertama nanti ya dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu di Hyeropont jadi untuk bulan Juli kan itu diminta ditantang untuk lebih teratur dan disiplin cancer ya jadi silahkan gunakan cara yang lebih teratur ataupun disiplin ketika mengejar sebuah target misalnya mungkin perlu untuk lebih disiplin ya ketika mengatur waktu disiplin ketika bekerja ya disiplin ketika mengatur keuangan jadi memang akan itu disarankan seperti itu ya perlu untuk lebih teratur dan disiplin untuk bulan Juli nanti ya ini tantanganmu kali ini dan di masa lalu ada lihat ada kartu empat tongkat jadi sepertinya di masa lalu memang ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian cancer agar apa? agar lebih kokoh lebih stabil ke depannya jadi kira-kira fondasi apa yang pernah kamu bangun selama ini ya oke di bulan Juni kemarin ada kartu king of cups jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces Scorpio dan cancer ya jadi ceritanya untuk bulan Juni memang hatimu itu lagi tenang luar biasa ya mampu bersikap tenang ketika menghadapi situasi apapun juga sambil apa? sambil lebih mempergunakan intuisimu selama bulan Juni kemarin ya oke sekarang kita lihat fokus pikiranmu ada kartu The Chariot jadi untuk bulan Juli sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk mengejar target target keberhasilan yang kamu impikan selama ini jadi kira-kira apa targetmu kali ini ya misalnya mungkin lagi mengejar target dalam pekerjaan target keuangan mungkin target dalam hubungan cinta dan lain-lain soalnya memang ada target keberhasilan yang akan kamu kejar ya ini fokus pikiranmu cancer untuk bulan Juli ya oke di minggu kedua ada kartu Queen of Cups jadi sepertinya di minggu kedua kartu lagi mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu menggunakan isi hatimu ya ketika akan menambil tindakan dan keputusan tertentu dalam kehidupan kalian bagian lain jangan lupa kartu ini juga melembangkan orang yang agak sensitif perasaannya ya jadi hati-hati cancer sepertinya di minggu kedua orang lain akan menilaimu seperti itu agak sensitif gitu ya jadi perlu untuk hati-hati ketika berinteraksi dengan siapapun untuk menghindari kesalahpahaman ya oke di minggu ketiga ada kartu Ace of Wands jadi sepertinya di minggu ketiga memang ada motivasi baru semangat baru dalam dirimu cancer ya semangat untuk bekerja mencari uang mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang ya semangat untuk mengejar impianmu di minggu ketiga ya oke sekarang kita lanjut disini ada kartu The Sun ya jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya oke kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan jadi untuk bulan Juli orang lain akan menilaimu sedang mencari sebuah kejelasan dalam kehidupan kalian ya tenang saja ini hanyalah sudah pandang orang lain mengenai dirimu belum tentu benar demikian ya oke dan sebagai harapan utamamu ada kartu Page of Wands jadi artinya kan itu lagi punya harapan besar untuk menemukan semangat baru ya dalam kehidupan kalian ya jadi mungkin ada sebuah inspirasi baru semangat baru yang kamu butuhkan ya untuk bulan Juli yang akan datang ini harapan terbesarmu ya oke dan terakhir di minggu keempat ada kartu Knight of Pentacles jadi ceritanya di minggu keempat memang ada upaya pelan-pelan selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil apa sambil merencanakan semuanya secara detail terlebih dahulu ya di minggu keempat nanti oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke oke cancer sekarang kita mulai yang pertama ada kartu dua tongkat terus Wheel of Fortune terus Justice dan tujuh coin ya oke langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu kartunya dua tongkat dan Wheel of Fortune ya jadi bisa disimpulkan untuk bulan Juli nanti memang ada sebuah rencana penting yang akan kamu susun kembali cancer ya jadi kira-kira apa rencanamu kali ini misalnya mungkin lagi menyusun ya rencana untuk pindah kerja rencana keuangan ya mungkin rencana mengenai karir bisnis yang sedang kamu lakukan ya apalagi di sebelahnya kartu Wheel of Fortune yang melambangkan sebuah perubahan ya roda perubahan jadi memang ada upaya gitu untuk memulai sebuah perubahan baru dalam kehidupan kalian mungkin dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik dan semuanya itu masih kamu rencanakan nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini mungkin lagi menyusun rencana baru untuk memulai perubahan dalam segi pekerjaan dan keuangan ya nantinya dan ingat tema utamamu kartunya tujuh tongkat jadi artinya memang ada upaya untuk berjuang gitu ya mungkin lagi memperjuangkan target dalam pekerjaan target keuangan mungkin ada lagi berjuang untuk memulai perubahan besar selama bulan Juli yang akan datang bagian lain jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga sebenarnya melambangkan roda keberuntungan jadi cukup bagus energinya Cancer beberapa di antara kalian sepertinya akan menikmati semacam perubahan semacam keberuntungan baru untuk bulan Juli nanti jadi roda keberuntungan akan berpihak sama kamu Cancer untuk bulan Juli nanti lumayan bagus energinya oke sekarang kita lihat kisah asmaramu ada kartu Justice dan tujuh koin jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya oke jadi sepertinya untuk bulan Juli beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk melakukan evaluasi ulang ya dalam hubungan cinta ini berlaku untuk single dan couple tujuh koin ya jadi silahkan gunakan waktu untuk meninjau kembali hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini sambil apa sambil mencari kejelasan Justice kan itu lagi butuh kejelasan sebenarnya sebenarnya Cancer mungkin lagi butuh kejelasan dari pasangan kejelasan dari orang yang kamu sukai ya dan semuanya itu perlu untuk ditinjau ulang nantinya tujuh koin ya dan ingat memang otomu kan kartunya tujuh tongkat ya jadi artinya memang ada upaya untuk terus berjuang mungkin lagi berjuang untuk mencari kejelasan berjuang untuk mungkin lagi memperjuangkan hubungan cinta diantarakan berdua ke arah yang lebih baik ya untuk bulan untuk bulan Juli yang akan datang ya oke teman-teman guys ketika dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati